Hai 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 sudah aman ini salam alaikum wa-ка-諾 fato Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyarakat muslimi Sejajah mati mati yang sama berbahagia Bersyukur kita kepada Allah SWT Pada hari ini Dan mengucapkan Alhamdulillah Karena kita Mesti diberikan kesempatan Diberikan Mulan panjang Diisikan untuk mengkiru udara Yang Allah Berikan kepada kita semua Serta berbagi Macam nikmat yang tidak rasakan Yang tidak mampu kita hidup Selamat salam Semoga terjurah kepada Jujuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Segenap kebahagiaan Dan para sahabatnya Yang telah mengantarkan manusia Dan dalam kegelapan Menuju alam yang telah bercerang Masyarakat muslimi Selanjutnya mati mati yang sama berbahagia Sebelum kami Membincangkan keberapa Pengumat pada hari ini Tapi lebih dahulu kami Mengajak kepada Seluruh hadirin yang baru saja Masuk ke dalam masjid Untuk bisa maju Mengisi sapi yang kosong Bagian depan Memohon yang masih ada Di bagian luar Supaya bisa mengisi bagian depan Demi sempurnanya Pelaksanaan Dari surat jumlah kita Pada hari ini Dan penggian masih ada di luar Mohon kiranya Dengan hormat bisa Masuk bersama-sama Di dalam masjid Berarti masuknya waktu Untuk pertama Kami sampaikan laporan Keadaan kas masjid Yang pertama kas pembangunan Saldo kas pada minggu yang lalu Tanggal 5 Februari 2021 Sebesar 6.233.228 rupiah Dan sampai hari ini Belum ada transaksi untuk Pemasukan Dan dari saldo ini Untuk sementara Kita akan Membangun Tewak atau menara Tempat Tewak Atau pembesar suara Dan insya Allah Kami akan Komunikasikan lebih tensif lagi Dengan komunikasi yang lain Serta Bapak Kepala Masjid pulang Kemudian yang kedua Keadaan kas kotak amal Saldo kas pada minggu yang lalu Sebesar 5.198.000 rupiah Kemudian Untuk Ada pengeluaran Tanggal yang sama Yaitu pembinaan jamaah Sebesar 50.000 rupiah Sehingga tersisa 5.148.000 rupiah Kemudian isi kotak amal Selama seminggu Itu sebesar 275.000 rupiah Sehingga keadaan Saldo kas kotak amal Sampai hari ini 5.423.000 rupiah Untuk kami sampaikan bahwa Saldo kas untuk Khusus kotak amal ini Jawa kami persiapkan untuk Kegiatan Ramadhan Amalia Ramadhan Khususnya Pengadaan atau Sewa Imam Tarwi Dan Alhamdulillah Hari ini kami sudah bersepakat dengan Pengurus masjid Baitu Kondol Tafis Baitu Rahim Sudah Mendilikan dengan kami Untuk Salah satu santrinya Yang sudah Khusus Jadi Imam disini Pada saat Bulan Ramadhan Dan Andaikan hari ini Tidak berkalangan Maka Santri Atau Habis tersebut Bisa Bertintas Sebagai Imam Dan janjinya Insya Allah Minggu depan Beliau sudah bisa menjadi Imam di tempat ini Untuk Perlaksanaan Salat Jumat Dan nanti Kita bertemu Di Pelaksanaan Tarwi Bulan Ramadhan Insya Allah Dua bulan lagi Yang akan datang Baik Untuk Perlaksanaan Salat Jumat kita Pada hari ini Tanggal 12 Februar 2021 Bertintas Sebagai Fatih Bapak Al-Ustaz Mukaram Syed Salam Sd Fatih Bina Benda Kabupaten Kolaka Dan Beliau sudah Berada Di tengah-tengah Kita Karena itu Atas nama Seluruh jaman Kami mengucapkan Terima kasih Atas Kenaliran Bapak Atas Pembinaan Kepada jaman kami Untuk Mewasim Pertama Peminta Kesediaan Saudara Suparki SP Dan Mewasim Kedua Ananda Edi Sd Terima kasih Untuk Peraksanaan Untuk Penampayan Dan Sesuai Acara Di Waktu ini Berhubung Waktu Sudah Masuk Kami Minta kepada Masjid Pertama Untuk Memandangkan Ajar Terima kasih Sekali lagi Kami Lagi Kepada Hadir Yang Baru Masjid Masjid Terbisa kita Memisi Sampai Kos Masjid Masjid Dari depan Dari sempurnanya Kelaksanaan Selanjutnya Kita Berhari Demikian Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. 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 Islam Mereka selantiasa Berusaha dan berupaya Untuk meningkatkan Kualitas Keislaman kita Menjadi keimanan Kemudian kualitas keimanan Kita meningkatkan Menjadi Kualitas ketakuan Karena Islam yang tidak iman Berarti Islam Yang tidak memiliki penerang Dan dia tidak mampu Membedakan Mana yang baik Mana yang buruk Mana yang halal Mana yang kalah Mana perintah Dan mana kalah Karena al-iman Iman adalah cahaya Yang diletakkan oleh Allah Pada setiap hati Hapanya Sedika iman itu Ada di hati orang Maka itulah Yang membawa dia Masuk masjid Karena terang baginya Dalam masjid Masjid Innamaya Masjid Masjid Maka itulah yang diadak Dimanggir Oleh hakim Setiap hari Yuk'at Untuk menjadikan Keimanannya Itu menjadi Takwa Karena Takwa Takwa Kalau Produksi iman Adalah penerang Begitu Tahun 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 Tadi Mana yang saya punya Dan mana yang punya Orang lain Tetika Orang masuk masjid Terang Benderang Bagi mereka Dengan Cahaya Iman itu Tetapi Ketika keluar Dari masjid Kalau dia Tidak memiliki Takwa Tidak ada Rasa takut Di dalam Makinya Maka Pasti Melakukan Hal Yang Tidak Benar Contoh Klasik Yang sering Terjadi Banyak Orang masuk Terang Imannya Bahwa Ini Sandal Saya Ini Sandal Orang Tetapi Tidak ada Takwa Tidak ada Rasa takut Untuk Mengambil Sandalnya Orang Pertanda Kuala Dia punya Iman Tetapi Tidak ada Getakwa Masjid Muslimi Wasukar Kosral Irid Jam Mahjum Mahjum Oleh Karena Itu Kemani Kita Sebagai Umat Islam Mengimani Islam Kemudian Setelah Itu Perlu Kita Mengilmui Islam Artinya Tahu Tentak Ilmu Islam Allah Mengatakan Orang Yang Mengilmui Islam Artinya Ada Ilmunya Tentak Islam Allah Meninggikan Derajatnya Yang Jaya Allah Yang Menanggikan Derajatnya Orang Orang Di Antara Kalian Allah Zina Aman Adalah Orang Yang Terciman Iblis Berkata Saya Lebih Takut Dan Lebih Segan Terhadap Orang Islam Yang Tidur Tapi Berilmu Daripada Orang Yang Berilmu Tapi Buruh Karena Memang Allah Mengeluarkan Kita Alhamdulillah Tidak Ada Kita Tahu Satupun Kemudian Cara Tidak Untuk Mendapatkan Ilmu Allah Memberikan Kepada Kita Fasilitas Alah Sarana Wajah Alah Laku Bersama Allah Menciptakan Memberikan Kita Pendengaran Yang Terletak Di Telinga Karena Setiap Orang Yang Punya Telinga Belum Tentu Dia Bisa Pendengar Tetapi Kalau Dia Mendengar Pasti Punya Telinga Karena Lain Pendengaran Lain Telinga Kalau Sakit Telinga Silahkan Kasih Dokter Ahli Telinga Tetapi Kalau Sakit Pendengaran Silahkan Kasih Ahli Agama Telinga Allah Berikan Pertama Pertama Pendengaran Telinga Fasilitas Yang Diberikan Telinga 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 Kemudian Wajah Al-Ala Kursan Awal Abu Sora Allah Memberikan Sarana Fasilitas Untuk Mendapatkan Ilmu Itu Abu Sora Penelihatan Gunakan Penelihatan Itu Untuk Mendapatkan Ilmu Lihat Di Sekitar Kita Kemudian Wal Afkidah Dan Allah Berikan Habi Itulah Hati Yang Isi Dengan Iman Karena Apa Tadi Yang Ditangkap Oleh Telinga Yang Ditangkap Oleh Mata Yang Direkam Oleh Otak Kita Bukan Otak Sebagai Penemui Keputusan Akan Tetapi Kita Harus Melimbang Keputusan Yang Kita Ambil Dimana Di Hati Kita Hati Lain Menutuskan Karena Apa Yang Dilihat Mata Apa Yang Dilegar Telinga Lantas Otak Saja Yang Berpikir Menutuskan Maka Dia Tidak Pernah Berpikir Apakah Itu Benar Atau Salah Apakah Itu Hak Atau Bukan Kalau Dia Berpikir Tentang Harta Dia Tidak Pernah Pertimbangkan Apakah Dia Alam Atau Halat Kerana Kerana Kenapa Otak Saja Yang Berpikir Tidak Ini Mampi Hati Disitu Ada Iman Makanya Orang Yang Berilmu Nampak Sifat Tawaduk Ketika Saja Dia Mengatakan Sesuatu Sebagai Man Yang Disebut Dalam Kita Profesor Dottor Presia Dalam Kita Menghubungkan Apura Mengatakan Orang Yang Bijak Memiliki Ilmu Yang Tinggi Dia Menging Mengatakan Perkataan Punya Tiga Pertimbangan Satu Apakah Yang Dia Katakan Benar Apakah Yang Kedua Apakah Yang Dia Dibenarkan Belum Karena Ada Sesuatu Yang Benar Tetapi Tidak Dibenarkan Belum Artinya Tidak Dizinkan Oleh Allah Apa Itu Perkataan Iba Walaupun Dia Benar Tetapi Kita Tidak Boleh Menyebarkan Kalau Dia Tidak Benar Makanya Dia Boleh Tidak Inilah Yang Disikul Dalam Dizinkan Perkataan Jika Dikatakan Kalau Dia Benar Salah Dan Lebih Salah Lebih Itulah Kata Dibang Kemudian Pertimbangan Yang Ketiga Adalah Apakah Yang Saya In Katakan Ini Ada Manfaat Bagi Diri Saya Dan Orang Lain Jadi Orang Yang Buat Ilmu Memiliki Ilmu Apalagi Tentang Agamanya Akan Nampak Kelihatan Sifat Tawah Tidak Kelihatan Sifat Sumbung Dan Bangganya Yang Diklilakan Dengan Kesumbungan Intelektual Contoh Ibn Gilbi Seorang Kami Ilmu Cedek Dia Awad Disamanya Dia Sumpur Dan Bangga Dengan Ilmunya Tetapi Rasulullah Mengatakan Manta Wadda Rafa Allah Memang Perkabara Wadda Allah Bahkan Siapa yang Sumpur Dan Tak Kabut Allah Akan Rendahkan Dalam Baik Biasa Yang Siapa Yang Tidak Allah Akan Dijikan Ibn Gilbi Seorang Yang Sumpur Dengan Ilmunya Dipermalukan Dengan Seorang Anak Kecil Yang Semuran Dengan Ski Apa Kesempatan Ibn Gilbi Biasa Mempermalukan Orang Dalam Sejak Pertemuan Ilmu Dengan Memberikan Pertanyaan Dimana Allah Sekarang Dan Apa Tidak Allah Sekarang Setiap Pertanyaan Ini Jarang Orang Yang Bisa Memang Dan Dia Permalukan Dengan Pertanyaan Itu Suatu Waktu Dia Di atas Limba Mempertanyakan Pertanyaan Yang Dua Pertama Dia Tanyakan Dimana Allah Sekarang Dan Yang Kedua Apa Keinginan Hendak Allah Sekarang Yang Mayan Halil Tidak Yang Bisa Jawab Lantas Orang Anak Kecil Yang Masih Semuran SG Yang Kita Kenal Sekarang Adalah Masjab Nya Abu Halifah Imam Abu Halifah Masih Kecil Lantas Mengangkat Tanya Wa Ilmu Kilbi Saya Bisa Menjawab Pertanyaan Biku Dimana Allah Sekarang Tetapi Saya Bila Ini Pertanyaan Lebih Duru Kepadamu Kalau Kau Mengatakan Engkau Punya Jawah Dimana Jawah Sekarang Terletak Di Dalam Tubuh Halifah Lalu 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 Kilbi Berpikir Saya Mengatakan Yawa Saya Ada Di Kepala Tapi Kau Perut Saya Boyang Saya Mengatakan Yawa Saya Ada Di Tangan Saya Kau 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 Tidak Bisa Tidak Bisa Ditentukan Dimana Nyawa Ada Di Tuhan Kita Semua Ada Kata Ibu Begitupun Tuhan Begitupun Allah Tidak Bisa Tentukan Dimana Oleh Karena Itu Oleh Tentukan Bisa Ibtaku Maha Bisa Bisa Bertaku Bisa 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 Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Apa Keinginan Dari Allah Sekarang Kata Imam Hanifah Tadi Sebelum Saya Menjawab Pertanyaan Itu Saya Mau Ikuti Bitur Dan Bimbar Dan Saya Menjawab Pertanyaan Setelah Ikuti Bitur Dan Bimbar Lantas Imam Muhammad Ibadah Dari Bimbar Dan Menjawab Pertanyaan Bahwa Yang Diinginkan Allah Sekarang Adalah Menghindarkan Orang Yang Semu Dan Mengangkat Orang Yang Dihindakan Oleh Bukit Bukitnya Saya Sekarang Dibibbar Dan Dia Dulu Dari Bibbar Tidak Jawab Saya Sentiri Itulah Perutamaan Bahwa Orang Yang Memiliki Keinguan Sepertinya Lebih Nampak Si Waktawan Pendidinya Terhadap Apa Yang Dia Tampakkan Dalam Kehidupannya Jemaah Jumat Jadilah Waktullah Allah Jadi Pada Kesimpulannya Mari Kita Mengimu Islam Kemudian Mengilmui Islam Dengan Fasilitas Apa Yang Diberikan Oleh Allah Malah Rasulullah Makhbat Sallallahu Aleyhi Wasallam Dengan Kitab Al-Qur'at Al-Karim Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Yang Sahih Cukup Sallallahu Sallallahu Dengan Dengan Belajar Bagaimana Bagaimana Cara Kita Bertahara Bersuci Dan Nais Dan Hadat Kemudian Setelah Bagaimana Cara Berhudhu Dan Kemudian Kita Salah Karena Kalau Ada Kebaran Tidak Sah Hudhu Tidak Sah Kalau Ada Hudhu Tidak Sah Salah Tidak Diterima Tidak Mampu Menjadikan Salah Kita Tanpa Adil Kuhsya Lalu Muka Semoga Pasangan Jasa Menirai Tidak Amin Artif Al-H não Alhamdulillah 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 Amin Anuj Assalamuala Alhamdulillah 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 Alhamdulillah